Lalu pembangunan desa perikanan dengan basis penerapan... Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengungkapkan bahwa Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri semakin kencang berkontemplasi, mengingat nama calon wakil presiden atau cawapres pendamping Ganjar Pranowo mengerucut. Hal ini disampaikan Hasto usai ditanya berapa jumlah nama kandidat cawapres yang semakin mengerucut itu. Kita semua berkontemplasi tadi malam. Ibu Megawati juga melakukan kontemplasi, hampir setiap malam beliau itu juga memohon petunjuk dari Tuhan yang maha kuasa bahwa nama sudah mengerucut itu memang seperti itu, kata Hasto ditemui di G-Expo Kemayoran, Jakarta, Sabtu, 30 September 2023. Hasto mengatakan, pihaknya baru menyadari jika pelaksanaan rapat kerja nasional 4 PDIP digelar pada waktu bulan purnama. Oleh karena itu, waktu tersebut lantas digunakan oleh PDIP untuk berkontemplasi mengenai sosok cawapres. Namun, Hasto tak membeberkan lebih lanjut apakah hal itu berarti pengumuman cawapres akan dilaksanakan pada penutupan Rakernas besok minggu, 1 Oktober 2023. Lebih lanjut, politikus asal Yogyakarta itu ditanya spesifik mengenai dua nama yang menguat menjadikan kandidat cawapres, yakni menkopol hukam Mahfud MD dan Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa, wartawan bertanya apakah dua nama itu yang disebut sudah mengerucut menjadi cawapres. Kemudian Hasto memberikan jawabannya. Sudah mengerucut. Nanti diumumkan, tutur dia. Jawaban sama juga disampaikan setelah ditanya soal Ganjar yang mengaku sudah tahu siapa nama-nama yang mengerucut tersebut. Ya kita tunggu, tinggal momentumnya yang tepat, ujar Hasto. Diberitakan sebelumnya, Hasto Kristianto menyatakan, pengumuman cawapres yang akan mendampingi Ganjar Pranowo tinggal menunggu tanggal main dari Megawati Soekarno Putri. Menurut dia, Megawati sudah menerima masukan dari Presiden Joko Widodo serta para Ketua Umum Partai Politik Koalisi mengenai sosok yang layak menjadi cawapres Ganjar. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.